Pihak majikan yang melakukan penganiayaan pada asisten rumah tangganya menyerahkan bantuan uang tunai senilai 200 juta rupiah saat sidang fonis di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin 24 Juli. Dikutin dari Tribun News, bantuan ini diserahkan oleh kuasa hukum terdakwa Meti Kapantau kepada ayah korban Siti Kotima Suparno. Mulanya terdakwa membayarkan restitusi senilai 275 juta rupiah sesuai dengan perhitungan LPSK yang dititipkan di PNJaksel. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tambahan senilai 200 juta rupiah yang tak ada hubungannya dengan tuntutan. Majelis Hakim pun sempat bertanya pada Suparno apakah akan mengambil uang tersebut atau tidak. Selesai berdiskusi, Suparno akhirnya menerima uang tersebut dengan catatan tak mempengaruhi proses hukum yang berjalan. Untuk diketahui, Siti Kotima menjadi korban penyiksaan keji yang dilakukan oleh Meti Kapantau. Penyiksaan ini dilakukan di sebuah apartemen di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam kurun waktu September hingga Desember 2022. Siti Kotima diborgol dan disirap air padas hingga tubuhnya penuh luka dan kedua kakinya serta tangan melepuh. Periswa nasi ini baru terukap setelah Siti Kotima pulau ke Kapu Halamanya di Pemalang, Jawa Tengah. Pihak keluarga kemudian melapor ke Polres Pemalang dan diteruskan ke Penyidik Polda, Metro Jaya. Sebajak 9 orang ditangkap dalam periswa ini yakni Meti Kapantau, suaminya Soka Sandar, kemudian anak Meti dan So bernama Jane Sandar dan 6 ART. Hakim telah menjatuhkan voni selama 4 tahun untuk Meti dan 3,5 tahun untuk terdakwa lainnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!